Presiden Joko Widodo menyerahkan bantuan pangan cadangan beras pemerintah CBP kepada seribu keluarga penerima manfaat di Gudang Bulog Temanggung, Jawa Tengah, Senin 22 Januari. Presiden mengatakan, bantuan ini merupakan bantuan kepada tambahan penerima yang baru terdaftar sebanyak 700 ribu KPM. Di tahun 2023, jumlah KPM sebanyak 21,3 juta dan sekarang naik menjadi 22 juta KPM. Di sisi lain, bantuan pangan beras ini merupakan salah satu program pemerintah untuk menjadi bantalan ekonomi masyarakat dalam menghadapi dampak El Nino. Dengan bantuan beras 10 kg setiap bulannya, diharapkan membantu kebutuhan konsumsi bulanan bagi masyarakat berpendapatan rendah. Presiden Joko Widodo menegaskan, penyaluran bantuan ini dilakukan hingga bulan Maret 2024. Bahkan, jika anggaran dari APBN mencukupi, bantuan tersebut akan dilanjutkan pada bulan April sampai Juni 2024. Dari Temanggung, Jawa Tengah, Firman Eko Handi, Kantor Berita Antara, Muartakan.